Bismillahirrahmanirrahim Al-Qa'idah selanjutnya Al-Qa'idah Tuhal-Khamis Tuhal-Khamsul Jawazu Akhdi Min Mali Man Manahu Bolehnya mengambil Harta Orang yang mencegahnya Bolehnya mengambil Dari harta orang yang mencegahnya Ini global ya Bolehnya mengambil Harta Bagi orang yang Menahannya Ini boleh mengambil Harta bagi orang Yang mencegahnya Di saat dia Bersama dia Di saat dia memiliki hak Bersama dia Hakon syaraiya Hak yang telah ditetapkan oleh syariat Jadi hak itu adalah dua Ada hak Hak yang ditetapkan karena muamalah Dan ada hak Yang memang Ditetapkan oleh syariat Yang dimaksudkan disini Bolehnya mengambil Dari harta Orang yang mencegahnya Di saat anda memiliki Hak bersama dia Hak yang ditetapkan oleh syariat Nah ada hak yang telah ditetapkan oleh syariat Lalu dia tidak menunaikan Hak tadi Maka anda boleh mengambilnya Walaupun tanpa pengetahuan dia Misal contoh Hak tamu kepada mudif Yang menjamu tamu Itu tetapnya tamu Pada hak Mul-mudif Itu hakun syari Syariat telah menetapkan Maka di saat mudif Yang Ditamuin tadi Tidak menjamu Selayaknya sebagai Tamu Atau dia tidak menjamu sama sekali Maka boleh bagi tamu itu Mengambil Haknya Dari orang yang mencegahnya Tadi Karena tuhutul hak Kepada mudif Itu hakun Syari Semisal juga Haknya sama Nah Suami istri Nah Sua istri Memiliki hak Atas suami Nah Tetapnya hak itu Hakun Syari Maka jika lo suami Mencegah Tidak memberikan Haknya istri Maka istri boleh mengambil Haknya Dari orang yang mencegah Mencegahnya Walaupun secara apa Sembunyi-sembunyi Walaupun secara Sembunyi-sembunyi Walaupun orang yang mencegahnya itu Tidak Tidak tahu Tapi Anda mengambil hak itu Tetapnya secara syari Walaupun kalau muamalah Tidak boleh Contoh Anda 6 Bekerja sama dia Anda Lahu hak syari Elak hak muamalah Terhadap dia Nah ketika dia Mencegahnya inti Tidak memberikan hak inti Inti tidak boleh mengambil Hak itu Dengan tanpa apa Izin-izin dia Jelas Karena tetapnya hak inti Dari dia Hak kenapa? Hakku muamalah Bukan hak Tabatabihi Syar'un Bukan hak yang Saya telah menetapkan Menetapkan Tapi Hak muamalah inti Tidak bisa inti Mengambilnya secara Paksa Atau mengambil secara Sembunyi-sembunyi Dari Dari dia Hadihil qa'idatu Ini qa'idat Tustasna Dikecualikan Minal qa'idati Sabi koti Dari qa'idat Yang terdahulu Disini apa? Jawazu akhdi Min mali Man mana'ah Qa'idat kemarin apa? Adil amanata Ini kan logikanya kan Orang ini Tidak menunaikan Amanannya kan Maka Anda Tidak boleh Mengambil Mengambilnya Tidak boleh Dia telah Berkhianat Atas amanannya Itu tidak boleh Balas Untuk berkhianat Kepadanya Itu masuk pada Tapi qa'idat yang kelima puluh Ini pengecualian Dari qa'idat yang kita Baca sebelumnya Qa'idat yang lima puluh empat Qa'idat yang lima puluh Lima puluh empat Ini qa'idat keluar dari Dari itu Kenapa? Karena Karena apa? Karena qa'idat tadi Qa'idat wala Tahun man khonaka Itu bisa berkaitan dengan Babul mu'amalah Subutuhu laisa Bi Subutis syar'i Tapi qa'idat kita Nam Hakuhu Hak Dengan ketetapan Syarak Waya Mastahak Qahul insan Manusia itu memiliki Keberhakan Bisababin Zahir Dengan sebab Yang nampak Gak boleh sebab Yang tidak nampak Kalau mu'amalah Itu sebabnya Gak nampak Bisa ada Pekhianatan Ada unsur ini Penipuan Ada unsur ini Gak nampak Kecuali haknya syar'i Bisabati Apa namanya? Bisababin Duhir Fa'innalahu Ayyakhudha Maka Sungguhnya Bagi dia Boleh mengambil Na'amin Maliman Mana'ahu Dari harta Orang yang mencegahnya Boleh mengambil Dari harta Orang yang mencegahnya Sirron Aualanan Baik secara Terang-terangan Sirron Atau secara Sembunyi-sembunyi Boleh Baik secara Sembunyi Boleh secara Terang-terangan Diambil dari Dari dia Wadhali keterangannya Misal Laif Semisal tamu Laif Pada mu'lif Itu apa? Lahu haqqus syar'i Dan Lahu Wasababu Mu'lif Tamu Lahu haqqun Ala Mu'lifihi Dia memiliki hak Atas orang yang Ditamuinya Wa'idha imtana'allu Yudh mu'lifu An haqqin laif Jikalau Penerima tamu Enggan Dari haknya tamu Falil laif Ayyakhudha Mimmalil Mu'lif Maka boleh Bagi mu'lif Mengambil harta Boleh bagi tamu Mengambil hartanya Mu'lif Ma'yakfihi Bil ma'ruf Dengan syarat Apa-apa yang Mencukupi Bagi dia Dengan baik Gak boleh Saya nanya Tapi harus Diikat dengan apa? Ma'yakfihi Minal ma'ruf Apa-apa yang Mencukupi Bagi dia Secara Secara baik Gak boleh Melampaui Gak boleh Kurangi Bil ma'ruf Securusnya Dengan uruf Yang telah Ada disitu Karena ini Sebabnya Nampak Gak mungkin Ada disitu Pengkhianatan Dan tidak ada Yang namanya Disitu adalah Iwat Apa Iwat Ganti Artinya Sebabnya Dia mengambil Dari Mulif Itu sebabnya Nampak Dan tidak ada Istilah bentuk Apa Iwat Beda dengan Ijarah Beda dengan Sewa menyewa Baik dengan Bekerja Baik dengan Beda dengan Jual beli Ini semuanya Ada Iwat Kalau sudah ada Iwat Maka Sababu khofi Ini Benar atau Salah Benar apa Salah Ini benar Apa salah Jangan-jangan Ini adalah bentuk Kianat Bentuk gini Karena itulah Karena itulah Maka Harus diikat Sababu Duhir Fandiyafa Sababu Duhir Kadalika Hakul Zawja Ala Zawj Itu Sababu Duhir Sababu Duhir Karena tidak ada Iwat Tidak ada Iwat Dan juga Tidak ada Tidak ada Iwat Jadi Barakallahu Fikm Tapi ini jelas Kaida ini Harus diikat Dengan Mafsada Dan masalah Kalau Anda memiliki Hak Haknya Zawif Anda ambil Baik secara Siran Wa Alanan Tapi masyarakat Tidak mengenal itu Kalau Anda mencuri Kambingnya Dia Walaupun Anda memiliki hak Anda ke situ Tidak diberikan Haknya Tidak diberikan Haknya Dibiarin aja Tidak dikasih makan Tidak dikasih apa Tapi Kalau Anda terapkan Ke mereka Pada Masa sekarang ini Wah ini bisa Benjut Kapi Kamu Dibilangi Rampuk Dan seterusnya Tapi tetap Kau Ini akan Jalan Di saat Sama-sama Mengetahui Dan tidak ada Mafsada Yang akan Menimpa Kepadanya Tapi kalau Ada Mafsada Maka Masalah Membendung Mafsada Lebih dikedepat Daripada Mendatangkan Masalah Sampai disini InsyaAllah Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum